ya oke Francis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Wiras Tiwak oke Francis kali ini sekarang aku berada di pool damri Ciputek ya Francis barusan habis makan siang habis makan nasi padang tadi deket di pool Ciputek gitu jadi untuk konten kali ini aku akan mencoba bikin tips secara ke Jakarta International Stadium dari Ciputek ya Francis jadi nanti kita lebih simpel tuh naik S22 aja lalu transit di halte ini ya flyover Raya Bogor nah itu nanti kita beralih ke 7F yang ke arah Juanda transit lagi nanti di halte Pasar Senin nanti naik rute koridor 14 Francis jadi kali ini aku akan mencoba bikin tips secara ke Stadion JIS khususnya untuk warga Ciputek ya yang ingin penasaran jalan-jalan ke Jakarta International Stadium dari Ciputek ya kita akan startnya ya Francis oke sebelum itu aku mau sholat dulu ya mau sholat asar di deket dengan masjid di pool damri ya oke kita kesana ya penasaran? let's go! jadi sebelum aku mau ke CIS ini aku mau sholat dulu ya ini udah pas jam sholat ini sholat asar tadi baru habis makan juga kita dahulukan sholat dulu sebelum naik bus ya Francis nah jadi naiknya tuh disitu ya di pintu tinggi nanti naiknya tuh ini aku mau sholat dulu nih kebetulan deket ada masjid ini wah ini udaranya enak banget nih ya ini aku mau sholat asar dulu habis itu naik Transjakarta ya jadi lebih enak kita naik S22 daripada turun ke 8 takutnya macet mending kita lewat ke Pasar Rebu naik S22 ntar transitnya di flyover ya Bogor nah disini deket ada masjid ya tapi ini aku mau toilet dulu nah ini aku mau sholat dulu ya habis itu nanti kita akan lanjut naik bus Transjakarta Bransis jadi disini nanti akan ada apartemen ya mungkin kalau ada LRT nanti kalau udah dibangun ini lokasinya deket dengan pool Transjakarta ya Bransis ini Oase Park nih bener sih ini kalau 25 menit ke Pondo Indah Mall ini Bransis dan Alhamdulillah nih aku baru habis sholat ini ya asar ini kita lagi nunggu bus ini S22 ini masih S21 tuh kita tunggu yang belakang ya tuh busnya ya di belakang itu S22 ya ini nunggu berangkat nih soalnya oke jadi kayak gini ya dulu naiknya disitu yang di pool tapi mungkin lagi direnovasi ya biar sejajar dengan peron haltenya dengan sejajar dengan mobil busnya ya Bransis dia setiap 10 atau 15 menitan berangkatnya tapi kalau di rest hour tuh biasanya 10 menitan nah kita tunggu yang S22 tuh yang S21 nya baru berangkat itu ini yang pakai bodi integral ya kalau S21 nih Bransis nah kita naik yang bodi discovery tuh busnya oke oke langsung aja ya nah ini ya busnya kita naik TransYakarta koridor S22 ya yang pakai bodi discovery naiknya tuh agak kesana nah ini ya busnya kita naik TransYakarta koridor S22 ntar nanti transitnya tuh di flyover Raya Bogor Bransis oke langsung aja kita naik ya oh disini ada restoran tuh jadi naiknya tuh lewat sini nah jadi naiknya disini ya Bransis naik TransYakartanya oke langsung aja kita naik ya nih nah ini sekarang kita berada di dalam busnya oke ini kita udah berangkat dari out tentu pulci putert ya nah ini kita udah berangkat dari out tentu oke ini kita udah berangkat dari pulci putert ya Bransis Boleh cipetan dapri Kalau mau kesawangan Bisa lanjut Angkot ini Kalau gak salah 7 ribu sih Angkosnya Ini prakase jam 15.47 Itu ada sinar jaya Itu ada S21 S15 Darussalam S15 Darussalam S15 Darussalam Selamat menikmati 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 Kolik Oh my God Alta Jalan Pesanggerahat Disini ada meleken crossing Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Wind 1 Banyak banget tuh yang pada naik tuh Hehehe Terima kasih Tuh sampai benuk Wah, mati tuh Hehehe Lumayan rame Tumpang S22 nih Ini biasanya pada transit ke Kalkuki RT ya Yang baru habis pulang kuliah ini Oh iya iya, ini kebetulan jam pulang kuliah ini Jam 4 sore Hehehe Sampai tadi RT ya, bayang banget tuh naik TransYakarta S22 Terima kasih 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 ke Jakarta Selantak ini Prinses ini Jalan Raya Ciputat Bulgur ini sekarang kita posisinya kalau kita udah keluar dari Gapura oh iya bener ya kita udah masuk ke Kabur Pitang nah ini sekarang kita udah masuk Jakarta Selantak jadi hal yang berikutnya adalah Selapapak nah ini kita sekarang sudah berada di Selapai ya selapapak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekarang udah jam 16.20 nih kita udah berada di Jakarta nah hal yang berikutnya adalah Gondong Pinang mau yang transin ke Gondong 8 mau ke Pasang Baru atau ke Senin naik TAPHA selamat menikmati 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 oh iya, kalau ke kiri, keluarnya ke Pasar Biru dan Depok hehehe kembali lagi di bawah itu ada jatuh sampai TFII oh iya... oh iya di kanan aku itu ada Aion Pong, Tanjung Barat di belakang biasanya kalau 7A itu lewat flyover situ Francis, sama 7A ini masih rapi banget nih S22 nih, biasanya baginya pada turun di Francis di halte, apa namanya? halte flyover yang boker kalau ini dia kalau ke arah Kampurakutan bisa turun di halte BRT, beda kalau ke arah Ciputak ya kalau ke arah Ciputak dia turunin di non-BRT, eh naiknya di non-BRT tapi kalau ke arah Kampurakutan bisa berhenti di halte BRT ya, Francis untuk flyover Raya Bogor nah, kita udah keluar dari tol Jor ya jadi nanti kita transit di halte... ini ya, halte flyover Raya Bogor ini kita sekarang sudah berada di... Pasar Robo nih jadi kamu sudah berada di halte ya, kamu sudah berada di halte Selamat menikmati Terima kasih 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 Terima kasih